Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan banyak kejanggalan di balik melambungnya harga pangan. Kenaikan harga di pasaran yang mencapai 300% justru tidak sebanding dengan harga jual di tingkat petani yang relatif stabil dan cenderung murah. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah sentra pertanian, Menteri Pertanian menemukan perbedaan harga yang cukup fantastis antara hasil pertanian dengan harga jual di pasaran. Anehnya kondisi ini terjadi pada hampir seluruh komoditas hasil pertanian. Harga bawang merah di tingkat petani yang dijual hanya 8.000 rupiah per kilogram melesat mencapai 30.000 rupiah per kilogram. Cabai merah seharga 15.000 per kilogram di pasaran mencapai 40.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan yang mencapai 300% diduga akibat permainan di tingkat distributor yang ingin meraup keuntungan yang banyak, namun tidak memikirkan nasib para petani dan juga konsumen. Untuk mencegah terus pelambungnya harga komoditas pertanian, Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan Bulog untuk mengontrol harga di tingkat petani. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, baru saja kita ketemu petani jagung, tadi ternyata berapa? Harganya hanya 2.700 di tingkat petani. Ini belum panin puncak, obruwari, rencana panin 3 juta ton. Maret 4-5 juta ton. Artinya apa? Ini bisa terjadi harga turun kembali kalau kita tidak antisipasi dari... Maret 4-5 juta ton.